Hai, teman-teman. Selagi saya mendaki gunung di Tibidabo, aku mau melukis dia. Tapi ada masalah. Jadinya bukan Sam, tapi kucing ini. Dia kunamain Kitty. Nah, Kitty butuh rumah. Jadi yuk kita gambar. Aku lupa bilang, sebelum pergi, Sam ngasih sedikit kecepatan jelinya ke aku. Ini akan berguna banget dalam kerajinan kita. Lihat nih. Hap! Hap! Keren! Wah, hampir lupa cerminnya. Ini kan benda terpenting di kamar Rias. Celing! Lebih oke. Kuharap, Sam, di sini. Aku pengen ketemu dia. Tenang, Kitty. Ntar kalau dia pulang, pasti kamu ketemu. Ini cuma aku atau ada yang digambar nih? Kamu ngumpetin apa? Aku? Ngumpetin? Enggak lah. Lihat nih kamar mandimu yang indah. Enggak. Nyeow, kamu pasti ngumpetin sesuatu. Bilang dong, bilang! Oke, oke. Iya, aku udah kejutan nih. Tapi jangan lihat dulu. Ntar ya, aku janji. Kitty, kamu suka warna pilihanku? Toh kamu yang mau tinggal di sini. Aku suka koridornya. Tapi kalau ruang-ruang ini, apakah tetap gitu aja? Enggak dong. Lihat aja gimana aku ubah kamar hitam putih ini jadi ceria. Lihat nih, rumahmu jadi lebih warna-warni. Kamu bisa nuntasin ruang lain secepat tadi? Atau udah capek? Gampang. Perhatiin nih. Fiuh, capek juga. Sam gak bilang kalau kecepatan super bikin capek banget. Mana ruang lainnya? Kamu jelas ngumpetin sesuatu dariku. Aku pengen tur di rumah mini ini jadi kejutan bagimu. Bukan cuma buat penonton. Lihat dia. Dan apa nih? Ayolah, Sue. Kasih tau aja. Shoo, shoo. Ah, kamu gak sabaran sih. Persis semi. Wah, jadi kangen dia. Lihat rumah indahmu. Tapi itu belum semua. Dengan gini, kita bisa tentukan kebutuhanmu tiap saat. Sekarang aku taruh di sini aja. Nyeng, kerennya. Ada apa lagi? Kasih tau dong. Apa enaknya kamu kututup aja pake kotak? Nyeng, jangan. Aku benci tempat tertutup. Tenang, kiri. Bercanda. Tapi aku belum bisa ngasih tau rahasianya. Oke, tapi jangan nge-prank ya. Biar kita bisa berteman baik. Oke, sembunyinya di balik pintu lalu kita bermain. Nah, kita mulai. Men-temen, kami undang kalian ke rumah kiri. Dan kita sambut tamu-tamu kita. Hari ini kalian akan lihat kehidupan kiri. Tok-tok. Sambut tamu-tamunya. Wah, kalian udah datang. Halo semua. Nge-ong. Ayo masuk. Masuk satu-satu ya. Jangan desak-desakan dan lepas sepatumu. Selamat datang di rumahku. Aku selalu senang punya tamu. Nah, apa rutinitas pagi kiri? Kalau aku pasti ke kamar mandi dulu. Kalau kiri gimana? Yep. Sebenarnya aku ada urusan penting di sana. Aku bisa nabak apa itu? Sini aku bantu. Nah, masuklah. Nggak akan ada yang ngeliat atau gangguin kamu. Makasih. Kalau gitu ntar dulu ya. Kiri siap lanjutin acara realitas kita. Iya, tapi kamar mandi kita belum beres. Oke, kamu masih harus mandi. Tapi kita mulai dengan gosok gigi. Kiri butuh makeover dikit. Aku datang. Iya, aku belum gosok gigi. Jadi, permisi. Tenang, kita mau bikin gigimu cemerlang. Lihat, bersih banget. Teman-teman, jangan lupa gosok gigi di pagi hari ya. Wah, napasku super segar. Aku senang kalau kamu suka. Saatnya mandi. Meskipun kucing benci air, aku suka mandi yang bersih. Tapi kamu nggak akan mandi dengan bajumu kan? Yuk kita lepas. Yeay. Air hangat. Aku suka. Kamu juga pengen mandi? Eh, kali ini enggak. Tapi bebek ini akan senang ikut kamu. Tapi bak mandiku kecil lho. Nggak muat buat semua. Nah, Kiri, tahan nafas. Atau sabunnya akan masuk mulut dan matamu. Kiri, kamu siap lanjut? Badan bersih tuh enak. Setuju. Tapi perjalanan kita belum berakhir di sini. Nah, kasih kucing kita dikit waktu baru dilanjut. Kiri, semoga waktunya cukup ya. Wah, bulumu lembut banget. Ini harus dibetulin. Yuk ke kamar mandi. Ikutin yuk. Walau aku nggak sering nampilin tempat ini. Aku rasa kamu butuh bantuanku. Sini kusisirin kamu, oke? Dan kita siap ke tahap berikut. Yuk pakai make up. Semua akan ku siapin. Ini favoritku. Aku suka make up. Nihang, teman-teman. Lihat kami mau pakai make up. Tentu, Kiri. Dengan cara ini, semua bakal sempurna. Bikit aja. Yuk dibikin lebih terang. Biar matanya lebih ekspresif. Kamu yakin? Aku nggak mau ada kesalahan. Kiri, jangan gerak. Ntar ada salah beneran. Terus harus kita ulang lagi. Oke, oke. Aku mau jadi kucing tercantik. Akan kuupayakan kayak perhias jagoan. Satu gerakan lagi, make up matanya beres. Wah, aku bakal lebih cantik dari kucing masir. Pilih mana ya? Aku tahu, ini pilihan pas. Wah, serem nih. Semoga kuasnya nggak masuk mata aku. Nggak kok, tenang. Tapi jangan tutup matamu. Aku pernah nggak sengaja berkedip. Jadi make upnya harus diulang. Oke, bagian ini beres. Tinggal kelopak yang bawah. Ayo dimulai. Aku dulu mikir kalau kucing tuh udah cantik tanpa make up. Iya dong. Semua orang cantik secara alami. Tapi kadang kamu pengen ngasih aksen. Lihat, matamu jadi cemerlang banget. Kasih like kiti-kit, teman-teman. Gimana cara sempurnain make up ini? Kasih blush on di sini dan sini. Biar semua simetris. Ini dia. Aku mau lihat secantik apa aku. Jadi ingat semi. Dia juga merasa paling ganteng. Nah, jangan ngomong dulu ya. Aku mau pakein lipstick. Nih. Ups. Apa? Apa? Ada apa? Apa yang terjadi? Oh oh. Sorry. Salah warna. Tenang. Biar kubetulin dalam sekejap. Aku rasa warna ini lebih pas. Fiu. Kali ini aku benar tentang warnanya. Ini pilihan pas buat make up kita. Dah beres ya. Boleh kulihat? Ya. Nyong. Kamu persis, Sam. Dia juga gak sabaran banget. Aku mau ngasih bintang biar wajahmu makin cemerlang. Aku bakal jadi ratu super. Tapi butuh pakaian dan tata rambut. Fiu. Aku istirahat dulu ya. Berat juga jadi perhias. Kita lanjut ntar lagi. Su. Ngeong. Buruan. Yuk tentuin tata rambutku. Oke. Aku usahain. Sini. Kita mulai. Hop. Sempurna. Tit. Hmm. Enggak. Bukan ini. Aku gak suka itu. Ada opsi lain gak? Tit. Aku rasa gaya ini pas banget. Gimana? Aku suka. Ngeong. Nah. Aku mau baju yang pas. Setuju. Jadi kita cobain beberapa pakaian. Ini dia. Ngeong. Aku siap banget. Men-temen masih di sini. Pasti like kalau iya. Kita mulai dari bajunya. Yuk cobain ini. Kita juga butuh aksesoris rambut. Hmm. Kayaknya itu lumayan. Tambah lagi. Gaya adalah detail. Oke. Tapi bukan ini mau kita. Yuk diulang. Wah. Kamu serius banget. Tenang. Aku bisa kok. Seleraku bagus. Kamu akan jadi kucing tercantik. Tara. Luar biasa. Harus kuakui kamu hebat. Makasih. Nah. Kurasa kita-kita udah lapar. Kita ke dapur. Ini dia. Saatnya ganti lokasi. Nah. Coba lihat. Hop. Dan kita pindah ke sini. Laparnya. Tapi gak ada apa-apa nih. Oke. Kalau gitu kita belanja makanan. Soalainya di sini lho. Di dalam rumah. Hmm. Barangnya bagus. Dan harganya terjangkau. Kita beli es krim ya. Ini dia. Ini pas banget buat bikin smoothie. Yuk ditaruh di sini. Di sini. Keren. Smoothie? Kerr. Menarik. Kalau gitu kamu butuh blender. Betul. Aku mikir gitu. Nah, semua siap. Yuk kita taruh di gelas. Pasti lezat. Ayolah. Mau makan dong. Ntar dulu. Kamu akan dapat makanan sebanyak yang kamu mau. Yum 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 yum. Nah, semoga kamu kenyang. Masih ada satu hal lagi. Jangan kemana-mana, teman-teman. Hari sibuk di rumah kucing kita hampir usai, kawan. Kiri kita udah ngantuk berat. Yuk ke kamar tidur. Ada ranjang hangat dan nyaman di sana. Aku siap tidur, Nyo. Selamat tidur, Kiri. Rumahmu luar biasa. Nyo, aku senang kamu di sini hari ini. Biar kita tidur dulu ya. Matanya mulai merem tuh. Kalau kalian suka tuh rumah mini kita, kasih kamu like dan subscribe channel kami ya. Daaah semua! Man, 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 man. Man, man, man. Man, man. Nyo, aku siap tidur. Dan, man. Man, man. Man, man. Man. That's it. Terima kasih.